Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ayah saya kembali mengajak sahabat sekalian untuk menelusuri jalan-jalan di Kau Paterendrekang dan kali ini dari KBR menuju Malaga arah ke Pindra sawah sekalian setelah dari jalan Poros Endrekang Sindrap jalan nasional translogis ini saya melewati jalan penghubung dari Endrekang lewat Malaga Malimpung dan jalan ini merupakan jalan provinsi jalan yang penanganannya atau dikelola oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sahabat sekalian dari KBR kecamatan Cendana Kabupaten Endrekang saya kembali menyampaikan sahabat sekalian gimana kabarnya semoga sahabat sekalian selalu dalam kecamatan semoga seberlah biar dimudahkan segala urusannya dilapakkan bagi sahabat yang sedang kurang sehat semoga segera diangkat kita adalah subhanahu wa ta'ala dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini selamat datang selamat bergabung sahabat sekalian salah satu alasan kenapa saya lewat jalur ini salah satu yang adalah jarak tempuh dari dari Endrekang ke pare-pare lewat kinerang ini lebih cepat lebih singkat dan jalan lewat Malaga ini hampir rata dan sekarang sudah jalannya sudah bagus khususnya di daerah Endrekang setelah sempat viral tahun lalu di jembatan KBR di depan banyak kendaraan yang terperosok masuk ke sungai dan sekarang sudah bagus oleh pemerintah Provinsi Selatan pada tahun lalu jalur ini di digitalisasi tanjakan-tanjakan yang ekstrim di pangkas tikungan yang tajam juga diperbaiki posisi jembatan yang menyebabkan banyak kecelakaan ditinggikan dan dipindahkan ke arah kiri menjauh dari sungai yang ada di sebelah kanannya dan ada beberapa tanjakan ekstrim lainnya yang ikut di pangkas dan sejak lebaran tahun maru hampir semua kendaraan lewat di sejati inilah jembatan yang sempat viral tahun 2022 yang sering jatuh ini sudah diperbaiki dan punca dari pendakian ini ikut di pangkas yang berikut lewat jalur Nrekang Sindra Parepare saat ini sedang dalam penanganan rekonstruksi secara besar-besaran sehingga kemungkinan untuk gangguan perjalanan dengan adanya pekerjaan rekonstruksi bisa lebih lama karena di sana adalah jalur utama dan banyak kendaraan dari arah Paloko dan Wajuk sementara lewat jalur ini hanya kendaraan kendaraan yang dari Toraja dan Indrekang yang melewati jalur ini saya pernah lewat sidrap beberapa bulan lalu ternyata macet karena pekerjaan rekonstruksi dan banyak trek-trek yang merhenti di sekitar jembatan timbang lawo sehingga macet menjadi lebih lama sahabat sekalian kita lihat jalannya sudah bagus terima kasih atas segala dukungan sahabat sekalian ini best lewat bisnis dari Toraja atas segala dukungannya saya ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan like dan komen dan subscribe channel ini semoga semoga salam balas segala kebijakan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang di akhir video ini kita menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan salam dan hilang sahabat sekalian ini dari KDRE ke Watas Pindrang jaraknya 5 kilometer ditempuh hanya dalam waktu 7 menit ini sudah sangat santai ini artinya jalan ini sudah sangat bagus sahabat sekalian ini saya sudah sampai di Malaga kampung terakhir di wilayah mereka yang berbatasan dengan Gawad dan Pindrang dan ini kita lihat jalan ini sudah sangat lurus dan hampir rata tituan juga sudah diperbaiki semua demikian saya ikhiri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat sekalian ikuti terus perjalanan saya dari Torah terima